Pihak kepolisian Resof Bandung memisah penyita 29 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan dari tangan 6 pelaku curanmor. Salah seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan pihak kepolisian akibat melawan saat diamankan petugas kepolisian. Sebanyak 29 unit kendaraan roda 2 berbagai merek berhasil disita Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung. Seluruh barang bukti kejahatan tersebut disita dari tangan 6 orang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini kerap beraksi di sejumlah wilayah yakni di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kabupaten Garut. Dalam aksinya para pelaku ini mengambil sepeda motor yang tengah terparkir dengan menggunakan kunci astag. Atas adanya laporan dari warga pihak kepolisian Resor Bandung berhasil mengamankan ke 6 pelaku dari tempat persembunyiannya. 1 dari 6 pelaku berinisial YN terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas akibat melawan dan mencoba melarikan diri saat diamankan petugas kepolisian. Kemudian mengembang dari 2 tersangka ini menjadi 6 tersangka. 6 tersangka dari 6 tersangka ini dia melakukan beberapa tindak dana pencurian kendaraan bermotor maupun pencurian dengan kekerasan yang objeknya adalah kendaraan bermotor. Di barang bukti yang kita kumpulkan ada sekitar 29 kendaraan bermotor, ada 2. Ini dilakukan di sekitar wilayah Kota Bandung. Guna proses hukum lebih lanjut 29 unit kendaraan roda 2 hasil kejahatan diamankan di Mapo Res Bandung. Sementara untuk para pelaku dikenakan pasal 363, 365, dan 481 KUH pidana dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.